selamat menikmati selamat menikmati ini teras samping ya kita juga buat teras di samping agar kita bisa santai-santai duduk-duduk manis disini ya ini dicor di atas nanti di lubang yang kosong melompong itu kita akan pasang seng ya ini dicor seperti ini ini dicor cuma samping-sampingnya saja tetapi ini tiangnya dibuat relipan atau tidak ini belum kita tahu ya karena ini masih jauh yang penting nanti terasnya sudah siap itu saja jadi kita langsung masuk ke dalam ya ini tinggal kasih pintu ya ini belum selesai pintunya ya ini dia dan kita juga belum pasang jendelanya tapi inilah ini dia di dalam nah ini dia di dalam ini kita buat lubang-lubang seperti itu karena kita jendela cuma dua ini untuk agar lebih terang nanti dia udara lebih banyak masuk ke dalam nah ini dia nanti kalau untuk plaster dindingnya nanti kita ngeliatkan lagi ya atau kita plaster langsung atau tidak pokoknya inilah perkembangannya sudah pasang seng seperti itu ini dia jadi disini juga kamar mandi pak tengah sudah mulai mau pasang lampu disini pak tengah pasang sendiri lampunya ya seperti itu kata pak tengah kalau tidak memanjat memanjat kakiku sanggup katanya kecuali kalau memanjat memanjat ya pak tengah pak tengah belum sanggup karena kakinya masih sakit jadi ini kebetulan tidak memanjat untuk pasang lampu di kamar mandi kita lalu tidak pasang ya kita ada beberapa yang tanya kenapa kamar mandinya pengat tidak ya kita bikin lubang seperti ini ada tiga ini dia tiga jadi kita bikin lubang juga agar tidak ada tiga ya sebab di tengah satu dua tiga nanti juga kita akan tambah sebelah sana lubangnya agar lebih terang kenapa karena kamar mandi kita dicor jadi kalau kurang lubang nanti di dalam juga orang tidak betah ya karena panas ini dia inilah nanti mungkin sudah aktif lampunya ini baru pak tengah pasang cucin di tengah masih satu tempor direndam di sini nantilah sore kita cuci tapi juga seperti inilah sudah perkembangan dapur kita sesudah siap dipasang seng mungkin sahabat bitengah juga punya ide-ide bisa disarankan kepada bitengah karena bitengah sangat menghargai saran-saran dari sahabat semua ya karena bitengah dan pak tengah tidak punya pengalaman apa-apa mengenai buat berumah inilah baru juga ini ya ini lagi ya sudah selesai berarti nanti setelah satu hari atau dua hari pengecoran teras kita baru nanti abang-abang pak jahra mau pasang seng seperti itu ya tadi sudah siap dicor barulah tadi siang siap dicor ya jadi sudah siap kita ngelit dapur kita mau langsung juga lihat pak tengah persiapan pasang lampu kamar mandi kita agar tidak gelap sahabat bitengah kalau tidak siang pun nanti gelap ya terang sebetulnya tapi kan ada lampu lebih nyaman seperti itu ya walaupun ada nanti tamu mau ke kamar mandi ada lampunya kan lebih nyaman lagi dia kalau ada lampunya ya sampai di tengah Pak tengah sudah mulai pasang lampunya ini cuman manjatnya cuman pendek seperti ini cuman pakai bangku jadi kata pak tengah tidak usahlah panggil tukang lampu kalau tidak terlalu tinggi aku sangguplah katanya ya lagian pun disini ya sababat bitengah itu kalau disini satu titik sekai sen 1 titik disini pasang lampu 100 ribu ya sababat bitengah jadi pak tengah juga bisa kenapa tidak ya selamat menikmati gua matikan Rostok kontaknya depan Oh tengah tanya ya apakah sudah dimatikan kontaknya belum belum disambungkan kata Pak Tengah ya hai hai Oke ya sobat di tengah Akhirnya lampu untuk kamar mandi kita Sudah siap Ini di dapur belum kita pasang ya Karena belum selesai Jadi lampu kamar mandi dulu kita pasang Itu yang paling penting ya Udah siap Mari kita lihat ya sobat di tengah Satu dua tiga Tarang Sudah terang Ini dia kamar mandi yang sederhana kita ya Sudah terang Sudah terang jadi sudah aman untuk mandi Ataupun ada urusan ke kamar mandi Untuk malam-malam sudah aman ya Kita mantikan lah Sebelum kalau tidak ada pelu kita di kamar mandi ini ya Sayang juga energi ini ya Kita juga sudah siap Ini nanti untuk persiapan setelah dapur kita selesai ya Sobat di tengah Entah untuk cocok apalah nanti nih Yang penting kita bikin persiapan dahulu ya Jadi seperti itulah tadi Perkembangan Pembuatan dapur kita Dan pemasangan lampu Agar tidak gelap lagi Jadi sampai disini dulu ya Sobat di tengah Terima kasih sudah mengikuti kita Tetap dukung di tengah dan di tengah ya Ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Tetap bersyukur dalam segala hal Dan jangan pernah membandingkan kita dengan hidup orang lain Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk Tetap semangat menjalani hari-hari kita Maju aja Sampai jumpa sahabat di tengah Sampai jumpa sahabat di tengah câu Sampai jumpa sahabat di tengah